Assalamualaikum, salam sehat bro melengkapi pembahasan masalah lampu mercusuar ini penyolderannya dan skematiknya ada pada video sebelumnya bisa kalian lihat deskripsinya saya hanya menerangkan apa yang kurang pertama ini LDR bisa kalian letakkan dimana saja dan bisa menggunakan kabel panjang karena hanya resistansi saja jadi bisa kalian pindah kemudian banyak lampu bebas terserah kalian disini saya hanya mencontohkan 4 kemudian ada permintaan yang kedipnya bermacam-macam nanti akan saya akali saja dengan barang yang ada di pasaran kemudian karena ini akan digunakan menggunakan solar panel pengisian baterainya maka kita harus tahu daya pemakaian rangkaian ini jadi akan saya coba sekarang kalian perhatikan terlihat ini datanya sudah 0 akan saya coba selama 10 menit saja oke agar oh ya akan saya tunjukkan dahulu ini kedipnya tergantung dari cahaya yang masuk ke LDR kalian perhatikan bila saya tutup sedikit dia akan lebih cepat dan lambat oke saya naikkan lebih cepat oke bila cahayanya terang dia akan mati seperti ini oke untuk mencoba saya tutup saja agar nyala terus kalian lihat bila malam hari nyalahnya seperti ini oke saya coba selama 10 menit saya diamkan dahulu oke bro pengukuran tadi salah saya lupa bahwa meter ini tidak bisa mengukur bila arus di bawah 10 mA jadi saya tambah saja dengan dioda terbaca bro arusnya 16 mA dan dayanya 0,1 dayanya 0,81 Watt paham ya bro kita perhatikan lagi saya kembalikan lagi biar kalian paham ini bila kita nyalakan kalian lihat arusnya tidak terbaca artinya stand by nya di bawah 10 mA jadi sangat irit sekali dan masalahnya jika tidak terbaca timer nya juga jalannya terlambat tidak sesuai karena arusnya di bawah 10 mA jadi saya tambah jadi patokannya tadi 16 mA saya pasang saja oke kalian lihat arusnya jadi 18 mA artinya stand by nya sekitar 2 mA sangat irit bukan oke nanti kita akan kurangkan besarnya arus saya reset dahulu saya ulang sudah 0 dan watt nya kalian perhatikan stand by nya 0,92 watt jadi stand by nya 0,092 watt artinya modul ini stand by nya sekitar 0,0 dikurang saja kira-kira 1 watt sangat irit bila lampu menyalah dayanya kira-kira terbaca bro 0,250 watt 734 beda-beda karena ini membacanya berpuluh-puluh kali jadi tergantung karena dia berkedip nanti kita lihat saja total MAH nya selama 1 jam nanti saya coba nanti kita kurang saja dengan 16 mA oke akan saya coba selama 1 jam jadi timer berjalan normal bila arus di atas 10 mA oke saya diamkan dahulu 10 detik lagi kalian perhatikan perubahan arusnya dan dayanya akan saya cabut pas 1 jam saya lepas terbaca terlihat bro ini terbaca mata saya silau ini terbaca 38 mAh jadi setelah 1 jam 38 mAh sedangkan led tambahan ini agar meter dapat mengukur sebesar 16 mA atau 16 mAh jadi dikurang 16 mAh jadi modul ini totalnya pemakaiannya sekitar 22 mAh jadi pemakaian totalnya sekitar 22 mAh artinya sangat irit sekali jadi bila kalian menggunakan baterai 1000 mAh maka akan bertahan 1000 dibagi 22 sekitar saya hitung dahulu bertahan sekitar 45 jam mantap bukan jadi saya rasa bisa menggunakan solar panel taman yang dijual murah akan saya belanja dahulu oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati